Halo teman-teman podcast saling sapa edisi podcast trotoar episode kali ini luar biasa sekali karena kita benar-benar ada di trotoar ya sama mampu ya di depan toko merchandise nya kurvasut terima kasih sudah memberikan tempat buat kita untuk podcast terus langsung aja kita kenalkan yang pertama darah sumber pertama kita yaitu Mr. Aziz atau Mr. AA seolah praktisi hukum beliau juga sekarang punya hobi baru yaitu menjadi analis politik masik sebelahnya ini Gus seorang Gus Gus makin toko masyarakat dari Gawagis disclaimer teman-teman jadi kalau kata Gus itu tunggal jamaknya Gawagis kalau kata tunggalnya Ning Gawaning ya ya jadi lengkap ini ini tapi esensinya kita semua disini adalah santri lah Hai tapi untuk Gus ini biasa agak berat ya Gus ya Gus nggak boleh nakal kalau santri boleh nakal hahaha iya jadi tema kali tema episode kali ini kita membahas tentang pilkada 2024 apakah mampu menjadi sebuah pemerintahan kelak ketika mereka salah satu pemenang menjadi sebuah pemerintah yang pro-rakyat menghasilkan pemerintahan yang pro-rakyat langsung saja pada the one and only al-mukarram Mr. AA nah sederhana aja simpel baik terima kasih kalau kalau ngomong korupsi ya korupsi ini memang kejahatan yang paling tinggi dari yang sangat antitesis terhadap antitesa dari pro-rakyat karena dia benar-benar mematikan semua apa yang menjadi hak rakyat korupsi ini mematikan semua sendi dari apa yang terjadi di rakyat tapi melihat tiga kat tokoh mamanya kita ngomong di kota Malang ya satu dua tiga kita sama-sama tahu di salah satu kontestan ada yang dulu terjerat kasus korupsi itu terus kemudian salah satu kontestan juga langsung ngomong bahwa kami anti korupsi membedakan antara mantan nabi korupsi terus kemudian apakah ketika dia kembali akan ada jaminan kemudian dia akan menjadi apa istilahnya ya menjadi tokoh yang kemudian anti korupsi atau mungkin ada yang memang jelas dalam visi misinya ada ketika ngomong anti korupsi apa benar yang dia tulis menurut Samen seperti apa jaminannya apa apakah ada undang-undang yang bisa menjamin atau kalau gak ada jaminan sebagai pemilih cerdas apa yang bisa kita lakukan agar kita menghasilkan calon pemimpin yang kelak ketiga dia memimpin benar-benar anti korupsi dan bukan sekedar omong doang Ya jadi kalau bicara tentang pemimpin itu kan leader Kalau orang menyebut semua orang bisa menjadi pemimpin tapi tidak semua orang mampu menjalankan apa yang disebut dengan leadership seni memimpin ..itu semua orang bisa jadi leader bisa jadi pemimpin tapi tidak semua orang mampu menjalankan apa yang disebut dengan leadership seni memimpin Nah, seni memimpin ini membutuhkan integritas Kesamaan pikiran, kesamaan pandangan, kesamaan paradigma Linear dengan ucapan, kemudian turun dengan sikap dan tindakannya Dalam tugas-tugas dan kewajiban keseharian sebagai pemimpin Bila itu tidak linear, maka akan dilekatkan dengan satu istilah yang disebut dengan tuna integritas Tidak berintegritas, itu poin pertama begitu Teorinya begitu Kemudian yang kedua Kalau bicara tentang apakah pemimpin ini betul-betul memiliki komitmen kepada pemberantasan korupsi Pencegahan ya Pencegahan terutama ya Pencegahan terutama, artinya begitu tahu bahwa ada potensi yang bakal terjadi Yang mengarah kepada KKN misalnya, korupsi, kolusi, nepotisme Maka yang memiliki komitmen itu, dia akan melakukan pencegahan Dia tidak akan membiarkan orang lain untuk memperkaya diri Orang lain untuk menguntungkan diri sendiri, kelompok dan golongannya Nah menghentikan itu, itu disebut dengan komitmen pada pencegahan dan pemberantasan korupsi Yang demikian itu berintegritas Ya tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan Keren sekali ini Tapi balik lagi ini ya saya ngomong, ini agak tajam saya ngomongnya Bagaimana pilkada ini akan menghasilkan orang-orang yang anti korupsi, kolusi, nepotisme Karena untuk kadang menjadi seorang pemimpin itu gak gratis loh Harus ada Bahkan ada ngomong, kebenaran itu harus dibeli Harus ada amplop Nah kalau ngomong soal ini saya coba Gus Gus Makin Jadi jendengan kalau lihat sekarang, kita gak usah nutup mata lah ya Semua pasti kadang, yang nakal ya masyarakatnya juga kadang Wani piro Wani ngekei piro ayo tak pele gitu kan Anur jendengan seperti apa ini Karena ketika nanti dia ketika menjadi pemimpin dia harus mengeluarkan sejumlah dana Pasti ketika nanti sudah jadi pengen dananya balik dong Itu logika Beri pun Gus Bismillahirrohmanirrohim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya mengetip dikit Dari Al-Quran Wa ma muhammadun illa rasul Allah itu sudah memberikan contoh tentang politik kita Allah sudah menurunkan nabi muhammad Wa ma Wa ma itu kan dalam artian apa itu Muhammad Yakni muhammad Kekasihku Illa rasul Berarti Dalam artian gini Seorang pemimpin harus cakap 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 dalam hal satu Masyarakat ini keinginannya gimana Ada masyarakat yang Dikucilkan Dari segi ekonomi Atau Ya sekalian gini Trotuar Cangguran trotuar Saya merasa Saya merasa Lebih keren dari ketika ngomong di ruang-ruang ber-AC Karena ruang-ruang ber-AC itu kita bohong Kita datang pakai jas Kan jas panas ya Tapi kita akhirnya butuh AC Kalau disini Malah kayaknya kita butuh jas Karena adem Jadi yang namanya pemimpin itu kan harus tahu aspirasi dari masyarakat Itu kuncinya Gus Kuncinya itu Jadi bukan Fokus ke dirinya Bukan Makanya ada Istilah senyap Kalau yang narsisi Agak berat Itu yang menjadikan Sesuatu hal pemimpin Oh ini ada waktu Ini ada kesempatan Makanya kita Ileng Ada kasino indro Gimana Ada kesempatan Harus kita Perbaiki Itu kalau pemimpin yang mampu Tapi kalau pemimpin yang tidak mampu Gimana Ada kesempatan Ya ikut di Joko Oke oke Jadi sebenarnya Kalau mau mimpin sekedar untuk narsis Untuk nunjukkan diri Berarti Anda salah niat Kalau sekedar jadi pemimpin Kemudian masih bingung dengan golongannya Dengan KRPDW Berarti Anda salah niat jadi pemimpin Terus kalau Anda Pengen Dibalik ke pemimpinan itu Anda Gak bisa Belum bisa nuruti Omongannya Wong Maunya orang Atau Belum bisa mendengar dengan baik Tapi masih fokus untuk ngomong Berarti Anda salah niat jadi pemimpin Jadi gini Cerul Gus Cerul Cerul Karena masyarakat sekarang itu kan Lebih pinter G Lebih cerka Betul Dimana Masih banyak pitung-pitungan Pitung-pitungan Pitungan Wani Piro Wani Piro Kan gitu Wani Piro nya itu Apa namanya Wani Piro Wani Piro Itu ngani Piro Kalau memang Sesuatu dari masyarakat itu tadi Sudah berbicara yang semacam itu Berarti kan Dari pemimpinan sudah memberikan Lampu Hijau Dalam artama Sudah memimpin Tapi si putus yang lia Liani Jadi gak matching plus Gak matching plus Kita coba Satu ini Narasumber kita ini Sam Ambon ini Benar-benar dari Grace root Perpanjangan Penyambung lidah kaum bawah Omongan di trotoar Itu saya pastikan Bahwa omongan Paling jujur Yang lebih jujur Daripada yang ada di Kantor Dewan Atau yang ada di Balai Kota Saya pengen dengar Omongan dari beliau Asri nih Sam Calon pemimpin Sing masangrek Sing ngekei rego Apa masyarakat Sing jaluk dibayar Sam Kalau Dari pribadi saya Dari istilahnya yang Kesaharian Kesaharian saya Kalau saya Masalah korupsi Memang gak tahu Masalah politik juga gak tahu Jadi Menurut teman saya Saya gak suka Kalau pemimpin yang Korupsi Tapi Karena Samen merasa Samen kok dicolong Tapi Tapi Menurut saya Sekarang nanti Siapapun yang jadi Bisa Menuntaskan Tragedi Kanjuruan Itu saja Dari saya Simple Satu kata Tapi Apu Apu Tapi harus terus berjuang Gak boleh Gak boleh Gak boleh Surut kita akan terus Mengkritisi itu Pak Aziz Juga Semakin Orang yang sangat kritis Untuk urusan Tragedi Kanjuruan Terus kalau Menurut Kalau di Sekarang yang Samen Dengar-dengar Singgarai Onok Dodolti Nukui Kisam Dodolti Nukiu Amplopan Kisam Iku Garo-garo Iku Gara-garai Sing Kati calon Mimpin Nawa No Amplop Apa Masyarakat Sing Ngekei Tarif Kalau menurut saya Itu yang dari atasan Dari atas Nah ini loh Ini suara paling jujur Sudah Lek Samen Gak ngedodono Amplop Bewong Gak takon Nuk ngeru Amplop Nuk regopi Piro Masuk akal ini Ini lebih jujur Dari yang dikatakan Balai kota Atau gedung DPR ini Jadi Sebenarnya Itu ya Sam ya Sebenarnya Gak ada istilahnya Masyarakat ngasih tarif Dari atasnya Memang begitu Dari atasnya Kalau dari sini Istilahnya Dari yang Komunitas Kurfasud Atau warga Apa yang Komunitas Atau warga Yang biasa Samen gurungutek Arek-are Ngekei tarif Apa Ancien ditawari Itu saya Biasakan Tidak ada Tapi Kita kalahnya Dari atas Sobatul Dari yang Kita yang kepinginnya Mau Pemimpin yang Jujur Kalah sama Yang Amplopat Sampaian Gak nrimo Tapi Tonggo Sebelah Nrimo Sak keluarga Gak nrimo Sepupun Nrimo Ya akhirnya Memang itu Memang Dan Bisa jadi Ini akan Bermasalah Karena kita akan Tanya Kalau duluan Mana Masyarakatnya Ngasih tarif Atau Pemimpinnya Yang Ngasih harga Ini Duluan Ayam Atau Telur Kan sama Kayak gitu Itu Duluan yang Jual Duluan yang Nah itu loh Ini jujur Tetap Ini paling jujur Kata-kata yang ada Di trotoar Itu jauh lebih Jujur Daripada Kata-kata yang ada Di gedung dewan Ataupun di Balai Kota Itu sudah penuh Tipu-tipu Dan Tapi-tapi Sama Aziz Nah ini Sama Aziz Tak tanyain lagi Ini Menurut Sampaian Kita pernah Terjadi Tragedi Semua Anggota dewan Mondok bareng Itu Terus Sak Sak Pemimpin Daerahnya Kira-kira Setelah itu Malang Apakah Menurut Sampaian Secara Objektif Menilai Apa hal itu Akan masih Terjadi Atau Lebih rapi Tipu-tipunya Atau gimana Kak Ngerti aja Coba Ya Kalau kita melihat Sejarah Misalnya Ada 41 Anggota Legislatif Di Kota Malang Pemimpinnya Di Kota Malang Pemimpinnya Di Kabupaten Malang Pemimpinnya Di Kota Batu Malang Raya Tersapu bersih Dikerangking oleh KPK Artinya Mondok bersama-sama Begitu ya Nah Ini Kenapa ini bisa terjadi Karena Satu Itu Diawali Dengan adanya Niat jahat Niat jahat ini Kalau ditarik Dalam sebuah teori Itu disebut Mensrea Mensenanya ada Mensenanya ada Niat jahatnya ada Untuk kemudian Menggarong Untuk kemudian Merampok Duit Negara Yang sejatinya itu Duit rakyat Yang sejatinya itu Untuk fasilitas umum Itu kemudian Menjadi tidak baik Jalan-jalan yang Sejatinya itu Mulus Berlubang Hujan Orang tak tahu Bahwa disitu ada lubang Kemudian jalan Jatuh Meninggal Yang seperti ini Sesungguhnya bisa digugat Pemerintahnya itu Yang disebut dengan Class action Nah ini Ini harus diajari nih Sam Ambon harus diajari Gimana Class action Umpamanya Lagi enak-enak Markir Terus hujan Hujar banjir Banjir kok Sat-sat ya Terus menghasilkan Jalan berlubang Class actionnya itu Nangdi Nah Class actionnya itu Ke pengadilan negeri Itu gugatan perdata Dapat dilakukan Lebih dari dua orang Cukup Ya Dua orang cukup Memberikan kuasa Kepada seseorang Yang dianggap mampu Untuk menjembatani Melakukan Acara Di pengadilan Dan atau Menggunakan advokat Menggunakan Lawyer Menggunakan sampaian Maksudnya Boleh Oh boleh Saya boleh Yang lain juga boleh Boleh sekarang Sampai tuker-tukeran nomor Lek onok Gna ambik kota iki Sampai minta tolong beliau Nah Ocak budal Dewi Sampai nguk nyasar Nguk guduk Itu keadilan Sampai 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 kelangan Wedus Tambah kelangan Sapi Nah Jadi Malam ini Jujur Mas Taufik Siap Sam Ambon Kemudian Gus Gus Makin Saya senang sekali Ini pertama kali Walaupun saya sini Sering lewat Pada dasarnya Begitu ya Saya sering lewat Kadang malah Mangkel di sebelah Sesungguhnya Soto itu ya Enak sama ini Kedekonco Toto Soto ya Jadi Yang mau saya sampaikan Ke publik Di tempat ini Firma hukum Progressive Law Memiliki program Pro bono Publicu Berarti Bantuan advokat Pada publik Gratis Nol rupiah Nol rupiah Artinya apa Komitmen kami Bahwa Kalau tadi disebutkan Ada tragedi Kanjuruhan Kita tidak boleh Diam Kita tidak boleh Berhenti Ini berandai-andai Andai kata Kita punya pemimpin Daerah waras Terus Bupati Malang Wali kota batu Terus wali kota malang Menghire Advokat Untuk menuntut Sebenarnya boleh gak sih Boleh Malah sebenarnya keren ya Iya Boleh Tapi gak terjadi loh itu Boleh Boleh Malah sebenarnya boleh ya Boleh Jadi dia merasa Anak-anaknya Ditindas Terus menghire Wali kota Atas nama Masyarakat Boleh sebenarnya Boleh Tapi kenapa itu gak dilakukan Nah Ini satu Biasanya tidak cukup Informasi Ya kan Oh wali kotanya gak paham Gak paham Padahal bisa itu ya Oh bisa Gak melanggar hukum itu Tidak Tidak melanggar hukum Jadi saya mempunyai wali kota Aku gak terima Arek-arekku Diperlakukan seperti itu Di stadion Terus kemudian Sampai terjadinya Meninggal sebanyak itu Aku atas nama Pemimpin daerah Menghire wali kota Eh menghire Advokat Untuk kemudian Meng-class action Itu bisa Boleh Bisa Sangat bisa itu Tapi kenapa gak dilakukan Nah itu pertanyaannya Ketika tragedikan juruan itu terjadi Hampir seluruh kepala daerah Kepala daerah Dan juga Legislatif Yang merupakan Perpanjangan tangan Dari rakyat Dewan perwakilan rakyat Tidak melakukan itu Tidak Jangankan melakukan itu Tidak bersuara Untuk sekedar Menyatakan Kami prihatin Sebagai kepala daerah Sebagai wakil rakyat Terjadi Tragedi Yang menelan Banyak nyawa Berarti Sudah jelas lah ya Berarti sebenarnya Teman-teman aremania itu Berjalan sendiri ya Berjalan sendiri Dan seolah Kehilangan Kehilangan orang tua Makanya kita Kehilangan orang tua Dan saya akan selalu Tetap hormat Super respect Pada teman-teman Yang selalu Meminta keadilan Atas tragedi Kanjuruan Tepuk tangan semuanya Teman-teman Karena begini Mas Taufik Yang mau saya Karisbawahi adalah Kebenaran Dan keadilan Itu Menurut teorinya Didapatkan Bukan diminta Bukan diminta Apalagi beli Apalagi beli Tapi ternyata beli Terus ya apa ini Nah Kemudian faktanya Kebenaran dan keadilan Harus diperjuangkan Ya Tidak cukup diperjuangkan Harus sungguh-sungguh Tidak cukup sungguh-sungguh Tidak boleh mengenal Kata putus asa Tidak hanya Kata putus asa Tidak boleh berhenti Untuk berjuang Tepuk tangan ini Saya sampai Semetel sini saya ini Ya jadi Tetap saya Selalu Selalu Akan selalu hormat Pada teman-teman Yang selalu memperjuangkan Tragedi Kanjuruan Jadi mungkin Mungkin Apa ya Nanti lebih seru Di Ada tanda Apa Tanya jawab Nanti ada sesi tanya jawab Lebih tajam nanti Ya nanti Diam-diaman aja Ini sudah berapa menit Saya pak Berapa Oke Yaudah gak apa-apa Ditambahin aja ya Tambahin dikit Lagi seru-serunya Gus Terus menurut jenengan Gus Ketika Pemimpin Atau calon pemimpin Memberikan Janji palsu Memberikan program-program Menawarkan Ini itu Memberikan Janji ini itu Terus kemudian pada saat Kepemimpinannya Dia tidak melakukan Ada konsekuensinya Enggak nanti di akhirat Karena siapa tahu Pemimpin kita masih takut Sampai sih percaya Bahwa ada kehidupan lagi Nanti di akhirat Coba Gus Terima kasih Kalau kita kembali Pada Ngomongan Mas Aziz Pemimpin itu Sebenarnya kan Ngayomi Ngayomi Dan menerima aspirasi Tapi kebanyakan Pemimpin itu Hanya ngomongnya Di awal Ngomong di awal Nanti begini Begini Tapi pada akhirnya Mbak Lekno Katanya cewek-cewek Sekarang itu Kayak es teh Manisnya di awal Se-se-sepo Nah itu Apakah Allah Menentang sekali Sama pemimpin Yang seperti itu Gus Sebenar Kalau Salah satu Momen yang semacam Itu Momen yang semacam Itu Bahwa Seorang pemimpin Itu kan Jujur Adil Ngayomi Dan sebagainya Pastinya Kita sendiri aja Dalam keluarga Kadangkala Berpolitik Oleh Sangung didik Kayak nobujo didik Disimpen Didik Apakah tidak Seperti itu Yang namanya Pemimpin Ini yang ada Dalam keluarga Cari aman Saya tidak Gitu kok Mama Tidak Tidak Pemimpin Semacam itu Semacam itu Jadi mereka Hanya Bele-blehnya Yang di atas Itu hanya Berbicara Di depan Saja Ketika Masuk pada Pase kedua Pertengahan Pertengahan Balik Pertengahan Pertengahan Kalau Arro Si Walmurtasi Finnar Itu sudah Tidak ada lagi Disana Ya Finnar Jadi Sing Nyoko Ambe Sinti Soko Nang Terokok Ini Sengpentingan Balik Dueku Tak Gawih Amplopanku Biro Satu Biro Gede Kutumbalik Tergantung Masyarakat Nanti itu Ya Apa Karpe Ya Apa Masyarakat Miskin Termarginal Kebutuhan Apa Sengpentingan Aku Soge Disi Karena Ada kemungkinan Nanti Periode Mendatang Nyalon lagi Poh Waham Cocok Iwan Dengar Kata-kata Itu Aku Makin 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 Putus asa Sama Pilkada Tapi Kita Tetap harus Optimis Sampampun 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 Si optimis Nang Gini Pilkada Masih Masih Muka Muka Allah Rido Terus Mereka Dikasih Hidayah Supaya Berpihak Pada Kita Meskipun Sulit Ya Mungkin Cuman Doa Selemah Selemahnya Iman Minimal Doa Api Doa Terus Doa Sampampun Sering Pengajian Sampampun Pemimpin Mulai Orde Baru Orde Lama Orde Baru Sampai Pada Orde Lama Lagi Sekarang Doa Itu Tidak Pernah Putus Dari Rakyat Ya Allah Bahkan Borom Masayih Kiai Kiai Atau Bahkan Kaum Kom Trotor Seperti Ini Tidak Pernah Lepas Dari Doa Ya Allah Ya Rob Berikan Kampu Pemimpin Yang Adil Itu Gimana Mas Asis Ya Mas Asis Ini Aku Agak Teknis Jadi Kalau Bahasa Orang Zaman Dulu Itu Pemimpin Itu Cuman Gak Ruwet Kok Jadi Minta Sandang Papan Pangan Kesehatan Pendidikan Apakah Zaman Masih Positif Bahwa Hal Itu Akan Juga Diperjuangkan Atau Cuman Normatif Aja Sekedar Menjalankan Formalitas Menjalankan Ini Karena Saya Lihat Pendidikan Gitu Aja Masyarakat SD SMP Itu Sudah Gak Imbang Kursinya Makin Sedikit Kursi SMA Makin Sedikit Kursi Kampus Bahkan Teman Teman Itu Menghitung Cuman 5% Dari Masyarakat Kota Malang Yang Katanya Ada 50 Ada 62 Dua Kampus Tapi Cuman 5% Aja Yang Sanggup Kuliah Liane Orak Kuliah Padahal Kan Itu Seperti Apa Istilahnya Orang Ini Tempatnya Minyak Tapi Kehabisan Solar Lucu Sama Disini Tempatnya Pendidikan Ternyata Enggak Semua Anak Malang Ini Bisa Berpendidikan Layak Jadi Menurut Sampen Seperti Apa-apa Itu Real Terjadi Atau Rata-rata Kelas Tiga Kan Gratis Tapi Setelah Ditelusuri Kursi Tempat Tidur Untuk Pasien Kelas Tiga Tidak Pernah Cukup Segaris Dengan Jumlah Pasien Menurut Sampen Seperti Apa Itu Apa Yang Harus Dilakukan Masyarakat Yang Cerdas Ketika Menghadapi Kenyataan Seperti Itu Ya Jadi Sesungguhnya Kalau Bicara Bicara Pemimpin Ciri Utama Yang Bakal Ngibul Rakyat Itu Pasti Yang Muluk-muluk Bicaranya Itu Sudah Pasti Wah Ini Denger Ini Pas Pasti Ngibul Pasti Ngibul Ngibul Tapi Menang Yang Terjadi 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 Semuanya Pemimpin Dan Begitu Ya Nah Kalau Kita Ingat Misalnya Sesungguhnya Kalau Orang Dari Surabaya Mas Taufik Itu Kan Masuknya Dari Lawang Mas 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 Sudah Sudah Benar Melalui Lawang Lawang Ini Pintu Mas Ya Ya Gak Sopan Berarti Banyu Wangi Karena Mas Mas Dari Genteng Mas Dari Genteng Lagi Melebuni Wis Teko Lawang Wis Bener Melebuni Tapi Begitu Mas Malang Mas Oh Oke Itu Kata-kata Yang Sederhana Tapi Nyerti Koyok Anu Koyok Kerupuk Rambak Artinya Malang Ini Terus Malang Ngok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Atas waktu Yang Telah Diberikan Kepada Kami Nama Kami Ubay Dillah Hamid Yang Biasa Disebut Kusupet Kami Dari Pengasuh Pondok Pesantren Rehabilitasi Narkoba Yang Saya Tanyakan Hanya Simple Saja Bagaimana Kita Mendapatkan Pemimpin Yang Sesuai Harapan Dari Masyarakat Semua Mengharapkan Pemimpin Yang Adil Bijaksana Dan Yang Baik Baik Intinya Akan Tetapi Juga Yang Saya Tanyakan Dan Bagaimana Masyarakat Itu Tidak Memicu Tidak Memicu Terhadap Pemimpin Yang Akhirnya Tidak Menjadikan Sesuai Harapan Itu Yang Saya Tanyakan Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikumsalam Warahmatullahi Ya Pertanyaan Dari Keren Keren Sekali Jadi Tips Memilih Pemimpin Kita Langsung Tanya Sama Yang Paling Jujur Yang Omongan Dari Trotoar Dari Kaum Proletar Menurut Sampai Sampai Failing Pemimpin Nabi Mungkin Seperti Yang Dibicarakan Sama Pak Aciz Mungkin Yaitu Pemimpin Yang Gak Banyak Omong Gak Banyak Janji Janji Tapi Pasti Itu Haja Dari Saya Perhatian Perhatiannya Rupanya Manipolitik Atau Apa Perhatiannya Cukup Untuk Tragedi Kanjuruan Marani Sampaian Ngejak Bertamu Itu Ngejak Ngobrol Itu Sudah Cukup 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 Gak usah Janjani Bangun Tol Muter Gak usah Gak penting Gak penting Ya Primo Gus Primo Gus Ya Terima kasih Kalau Kita Menginginkan Pemimpin Yang Jujur Salah Satu Yang Pualim Penting Adalah Gimana Obrol Mereka Terhadap Kita Oke Kita Diajak Seperti Sam Ambon Tadi Diajak Ngobrol Kemudian Mas Aziz Berbicara Kak Kak Kan Omong Malah Tindakannya Tapi Yang terpenting Kan Tahu Masyarakat Sekitar Kebutuhan Apa Apalagi Sekarang Di Arema Itu Kemarin Ya Tragedi Kanjuruan Itu Sampai Sekarang Pun Masih Belum Tuntas Belum Katanya Mau Jadi Pemimpin Yang Baik Ya Dode Lah Terus Tadi Ada Ngomongan Juga Jadi Kelompok Aku Apa Ya Pucarani Itu Termasuk Salah Satu Menerima Aspirasi Dari Masyarakat Insyaallah Seperti Itu Ya Mister A Oke Jadi Rekan-rekan Yang Berbahagia Kalau Kita Mau Milih Pemimpin Itu Sebenarnya Sederhana Rekam Jejak Dia Selama Ini Seperti Apa Itu Rekam Jejak Selama Ini Itu Ngibul Tidak Kepada Rakyat Garong Duit Tidak Negara Ini Kemudian Dipermainkan Nggak Negara Ini Dikangkangin Nggak Gitu Kan Jadi Rekam Jejak Ini 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 Penting Artinya Apa Masyarakat Itu Harus Tahu Betul Bahwa Yang Saya Pilih Ini Adalah Orang Yang Potensi Bersih Dan Potensi Mampu Menjaga Diri Dan Tidak Memiliki Syahwat Kekuasaan Berlebih Sehingga Ia Menghalalkan Segala Cara Dan Dia Mengeluarkan Biaya Sebanyak Banyaknya Dengan Pemodal Yang Kuat Dan Dia Berupaya Mengembalikan Modal Itu Dengan Cara Apapun Ini Harus Dihindari Stop Money Politik Jadi Money Politik Itu Sesungguhnya Itu Mengajarkan Orang Untuk Kemudian Bersepakat Kepada Kejahatan Sesungguhnya Kalau Kita Mau Jujur Ini Money Politik Itu Itu Memberangus Akal Sehat Money Politik Itu Tinggi Tinggian Ini Berapa Ini Berapa Ini Berapa Dan Seterusnya Tetapi Bagaimana Kemudian Ia Memimpin Ia Tidak Pernah Berpikir Soal Kebutuhan Pokok Kemudian Bagaimana Harga Itu Sustainable Berkezinambungan Terjangkau Pekerjaan Itu Terbuka Lebar Penghargaan Terhadap Rekan Rekan Yang Berprestasi Yang Punya Budaya Yang Baik Diberi Tempat Seluas Luasnya Untuk Kemudian Berekspresi Disitu Sehingga Terjadi Yang Namanya Kehangatan Berwarga Negara Tunggu tangan Kehangatan Berwarga Negara Ini Keren Kadang Ya Balik Lagi Kayak Estai Lagino Awal Mariko Tambah 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 Adem Adem Rakyat Itu Selalu Setiap Lima Tahun Dibohongi Lima Tahun Sekali Selalu Diatas Namakan Kemudian Dilupakan Ketika Dia Sudah Berkuasa Terus Ini Pak Aziz Kalau Di Kota Kabupaten Atau Batu Aku mungkin Belum Lihat Yang langsung Buat Jargon Keren Itu Aku Lihat Malah Di Provinsi Nomor Tiga Itu Langsung Nomong Bersih Bersih Jatim Resik Resik Jatim Ini Keren Langsung On point Kita Memang Jatim Ini Sejatinya Memang Masalah Paling Berat Adalah Tingkat Korupsi Yang Luar Biasa Terus Gak Usah Rasan Jatim Liane Termasuk Di Malang Raya Ini Korupsinya Tinggi Terus Tidak Ada Apa Keterbuahan Informasi Publik Jadi Entah Masyarakatnya Yang Gak Berani Minta Atau Pemerintahnya Yang Gak Terbuka Tapi Setahu Saya Ya Tetap Yang Atas Tetap Yang Gak Terbuka Itu Informasi Publik Karena Dari Informasi Publik Itu Tahu Masyarakat Itu Tahu Due Negoro Iki Piro Wisdikai Opo Sisa Piro Nang Diay Itu Sebenarnya Masyarakat Bisa Mengakses Itu Seluas Luasnya Dan Tidak Boleh Ada Yang Dirahasiakan Undang Undang Itu Ada Sebenarnya Undang Undang Itu Ada Itu Karena Tidak Percayanya Juga Pemerintah Pusat Terhadap Pemerintah Daerah Jadi Dianggap Jadi dianggap Pemerintah Pemerintah Daerah Maling KB Sehingga Butuh Semakin Banyak CCTV Tapi Yang Diharapkan Masyarakat Yang Menjadi CCTV Kadang Tidak Berfungsi Jadi Tidak Mengakses Sebesar Besarnya Padahal Undang Undangnya Sudah Ada Hak Informasi Publik Terhadap Pemerintah Saya Minta Pendapat Sampaian Mengenai Itu Mas Aziz Ya Jadi Memang Menarik Jawa Timur Itu Menjadi Sorotan Hampir Ke Nasional Hampir Televisi Swasta Itu Mendiskusikan Jawa Timur Bahkan Bisa Disebut Lebih Menarik Dari Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nah Kenapa Menariknya Karena Ada Tiga Serikandi Itu Berbut Gerahadi Coba Bayangkan Tiga Perempuan Jadi Kita Kita Ini Yang Laki Laki Ini Tidak Qualified Gak Itu Kenapa Saya Benci Sama Polisi Jujur Aja Aku Benci Polisi Mulai Cili Karena Aku Senang Poluan Jadi Suka Polisi Saya Suka Poluan Saya Gak Suka Polisi Jadi Pertama Adalah Ada Tiga Perempuan Serikandi Berebut Gerahadi Ini Sejarah Pertama Di Pilkada Republik Indonesia Sejak Berdiri Sampai Hari Ini Sejarah Pertama Lanang-lanangnya Gak Beres Nah Itu Pertama Yang Kedua Tiga Tiganya Memiliki Tretrekot Yang Baik Memiliki Prestasi Yang Bagus Di bidangnya Masing-masing Terlepas Ada Yang Memang Sudah Sangat Terkenal Karena Merupakan Petahana Di luar Petahana Di luar Urusan Petahana Ini Tiga-tiganya Perempuan Tiga-tiganya Perempuan Dan Ini Hebat Namun Yang Menarik Didiskusikan Itu Sampai Ke Nasional Adalah Itu Dua Poin Yang Pertama Ketika Ada Seorang Calon Tidak Banyak Ngomong Ya Ya Kata-katanya Pendek Sekali Resi-resi Resi-resi Jatim Ini Pesannya Adalah Ada Persoalan Pasti Di Jawa Timur Ada Persoalan Artinya Ini berdasarkan Kontemplasi Yang Mendalam Kita Mesti Duga Kuat Kesana Dan Juga Mengingat Data-data Yang Sudah Track Record Yang Menurut Samen Tadi Sampai Yang Namanya Bisa Jadi Jantungnya Jawa Timur Ini Kan Malang Raya Selain Kota Surabaya Itu Sampai Sampai Ngandang Bareng Itu Kan Karena Istimewa Korupsinya Ya Karena Memang Apa Namanya Kita Ini Kan Sebagai Warga Jawa Timur Lekat Dengan Adat Ketimuran Suka Memaafkan Ya Sudahlah Gitu Kan Bahkan Ada Toko Nasional Kemarin Sudahlah Dimaafkan Sajalah Ini Yang Sudah Ngomong ABCD Dan Seterusnya Ini Kadang Saya Harus Berpikir Kembali Kalau Saya Setuju Saya Akan Memaafkan Tapi Akan Tak Ucal Terus Saya Akan Tak Ngomong Terus Orang Ingat Sama Kaya Saya Mambu Meneng Tapi Takutnya Apa Ya Terlaki Dikan Juruan Itu Kan Memaafkan Tapi Nggak Akan Dilupakan Akan Dibahas Terus Karena Itu Akan Menjadi Prasasti Buruk Prasasti Buruk Sang Yang Kemudian Akan Dicatat Oleh Sejarah Menjadi Presiden Buruk Menjadi Presiden Buruk Bahwa Ada Lebih 100 Nyawa Orang Yang Berada Di Kota Pendidikan Gitu Kan Ya Dengan Kemudian Ratusan Perguruan Tinggi Ribuan Pertahun Hampir 400 Ribu Mahasiswa Itu Masuk Ke Kota Malang Jangan Salah Tapi Terjadi Itu Gitu Kita Sama Anak Kos Itu Sudah Sama 800 Ribu Nah Apalagi Jumlahnya Sampai Jadi Lama-lama Kita Itu Kayak Orang New Zealand Orang Sama Sapi Banyakan Sapi Ini Kita Di Di Kota Ini Antara Kita Sama Anak Kos Banyakan Anak Kos Ini Bahaya Juga Kalau Kita Sebagai Tuan Rumah Itu Tidak Bisa Menjaga Diri Kita Sendiri Apalagi Orang Ribuan Ratusan Ribu Orang Yang Datang Itu Siapa Yang Akan Menjamin Keamanan Mereka Betul Ada Yang Menarik Sesungguhnya Sam Ambon Sam Agus Menariknya Begini Kota Malang Ini Setiap Kita Berbicara Di banyak Tempat Dari Mana Kota Malang Kota Pendidikan Yes Sekarang Jadi Kota Korupsi Yes Kita Juga Dua-duanya Itu yes Kita Ini Sudah Harus Biasakan Jujur Mas Taufik Artinya Kita Ini Jujur Pada Diri Sendiri Minimal Itu Kita Jujur Pada Diri Sendiri Karena Faktanya Begitu Jangan Sampai Kita Berbicara Sesuatu Yang Melawan Fakta Melawan Kenyataan Sam Ambon Ini Tadi Itu Pesannya Luar Biasa Menjadi Penting Ini Rekomendasi Saya Kedepan Seluruh Calon Kepala Dara Dudukkan Disini Tanya Komitmen Bagaimana Menuntaskan Tragedi Kanjuruan Tantangan Tersendiri Sam Ambon Tanya Komitmen Bisa Apa Sam Ambon Bisa Menudukan Tiga Calon Kesini Untuk Kemudian Diajak Ngomong Enak Enak Terotoar Artinya Diundang Dengan Tema Itu Kita Ingin Minta Komitmen Bagaimana Menuntaskan Kasus Kanjuruan Paling Tidak Menjadi Bapak Menjadi Orang Tua Yang Memikirkan Apa Yang Sudah Terjadi Harus Selesai Tidak Boleh Itu Mengambang Bagi Mereka Yang Tidak Datang Berarti Patut Diduga Kuat Tidak Akan Menuntaskan Tidak Akan Menuntaskan Maka Demikian Itu Jangan Dipilih Untuk Menjadi Pemimpin Di Malang Ini Samban Ini Produsernya PR Nekak Not Lu Lu Biaya Dura Nger Producer Lu 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 Bapak 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 Peserta Contest Tan Pilkada Ini Yang Memang Punya Keberbiakan Terhadap Tragedikan Juruan Monggo Ditunggu Mau Langsung Tiga Tiganya Atau Sendiri Sendiri Boleh Ditunggu Kita Lebih Seru Tiga 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 datang ini tapi biaya itu Nggak lah jadi sudah tidak eranya orang diundang itu kemudian meminta amplop sudah tidak era itu sudah tidak era bagian kok tega banget orang di sini justru dia kalau datang dia harus bawa amplop tebal untuk menyelesaikan ini seluruh pembiayaan band yang keluar itu logiknya begitu logik ini loh Bondok modale are-are pluretar loh iya jadi jadi maksudnya begini pemimpin itu adalah mampu merasakan apa yang dirasakan oleh rakyatnya ini salah satu syarat ini pemimpin itu harus bisa memiliki empati apa yang dirasakan masyarakatnya dia bisa rasakan nah ini ini asyik ini tuh iya kalau pemimpin itu kemudian asyik dengan ngomong sendiri dan seterusnya nih kan kita susah bagaimana mau kita pilih gitu kan dan bagaimana cara menghukum orang yang tidak punya komitmen terhadap tragedi kan juruan adalah dengan cara tidak dipilih pada pilkara 27 November ya ya saya nggak berpihak nggak usah dipilih ya lupakan saja lupakan saja ya 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 skip langsung skip ya mungkin ini ada ada ini counter mungkin teman-teman atau ada ini perwakilan dari kontestan ini tak tunggu ini siapa ini siapa ini ada mungkin anu apa humasnya dari calon ini saya youtuber nama channel saya Bung Lutfi official nah nanti saya subscribe saya subscribe nah pertanyaan saya pada semua ya yang pertama bisakah kita memimpin memilih pemimpin yang adil saat ini karena kalau kita bicara agama Islam pemimpin yang adil itu satu diantara tujuh golongan yang pada hari kiamat mendapatkan naungan dari Allah s.w.t dengan sistem politik saat ini pemimpin yang tidak pilih kasih yang tidak diskriminatif mau yang memilihnya mau yang tidak semuanya itu diperlakukan sama misalnya ya kan soalnya jarang seperti itu ada pemimpin yang apa namanya dulu dia kalah suaranya jalannya rusak dibiarkan ya kan kemudian yang banyak memilih jalannya mulus gitu terus dikasih lampu dan seterusnya disamping itu juga bantuan tidak rata ini kan bukan pemimpin yang adil bisa membawa ke surga bisa membawa ke neraka ya dengan sistem sekarang ini kemudian yang kedua mungkin Pak Aziz mungkin ya karena saya kenal beliau ini sebagai pegiat anti korupsi iya kan nah mungkin karena mohon maaf belum jadi pejabat ya mudah-mudahan tetap komitmen ini ya kalau perlu seumur beliau jangan jadi pejabat dulu saya pernah membaca status WA ya eh perkataan Saidina Ali bin Nabi Talib karomahul wajah bahwa bisa jadi masa lalu seseorang yang suram ini dia akan bisa membawa kepada zaman kegemilangan ini kita tidak sebut satu toko atau siapa artinya orang yang kemudian barangkali itu dulunya begini dan begitu ternyata ketika menjadi pemimpin justru menjadi pemimpin yang bagus ini gitu tadi Pak Aziz bicara track record gitu kan Apakah itu akan mabni tetap begitu atau mungkin orang bisa berubah jadi yang nggak baik menjadi baik dan seterusnya kemudian yang ketiga soal tragedi kanjuruan memang saya sendiri juga meliput berkali-kali Mas Tovek ya Oh ya jadi bukan hanya tragedinya penanganannya itu menurut saya juga tragedi ya kan jadi apa namanya eh nggak tahu ini yang mau disalahkan siapa apa lah sekarang saya tanya eh kriteria tragedi kanjuruan ini selesai selesai seperti apa apa semuanya dihukum semua misalnya dihukum mati itu kan kisos begitu atau dikasih ganti rugi atau ganti untung semua itu bagaimana kriteria dinyatakan selesai itu loh terus orang itu puas semua terutama para keluarga korban dan arema secara keseluruhan Terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh oke langsung ya langsung oke yang pertama kalau kita bicara adil itu adalah proporsional adil itu lawan artinya kan dolim dolim nah Hai kalau kita mau ngomong adilnya seperti para sahabat sulit kali ya kita tidak perlu kemudian membayangkan menjadi bangsa Rasul ya bangsa nabi maksudku itu maksudku standarnya bangsa nabi bangsa Rasul ini adalah jalan yang ditempu itu adalah jalan profetik jalan kenabian jalan sufistik gitu kan terlalu dalam terlalu dalam kalau mau itu kita ini makannya ini kan banyak kamu ngomong sufistiknya apa Pak Aziz kayak ampla pake tok putih wis dredek begitu diangkat kok tebel teman dredek itu loh maksudku oke jadi begini termasuk menempatkan seseorang yang hanya mempertimbangkan bahwa dia adalah tim suksesnya menduduki sebuah jabatan yang pada dasarnya dia tidak qualified disitu dia tidak memiliki kemampuan disitu itu dolim jadi sistem yang membuat orang yang sebenarnya tidak layak dan dia tidak punya kemampuan untuk memimpin tapi dia memaksa itu sebenarnya sudah salah orang gitu ya jadi kalau mau nanya sistem kita kayaknya kita mundur ratusan tahun sebenarnya kita dibandingkan dengan kok dengan negara-negara tetangga itu kita jauh Hai karena kita mau nyalonkan aja harus mendapat izin harus masuk 20% ya threshold Hai dan kemudian setelah 20% itu juga harus seijin mendapatkan rekom dari partai Hai dan syaratnya banyak banget ya untuk lumayan ya itu buat kabar Pak Aziz gimana threshold 20% itu seperti apa saya gitu aja terus rekom partai itu apa apakah segaris lurus dengan kualitas calon pemimpin yang dihasilkan menggunakan kritisi ya jadi sebelum saya menjawab yang Mas Taufik tadi pertanyaan dari sahabat Lutfi bisakah kita memimpin memilih pemimpin yang kita duga akan adil dan begitu kita kita tinggal lihat rekam jejaknya seperti apa gitu loh rekam jejaknya ada kesehariannya ada bersosialisasi dengan masyarakat terus tersul langsung langsung tersul buat saya itu membodohi karena tidak semua orang yang memiliki kualifikasi itu berkesempatan melakukan kontestasi jadi sejatinya threshold itu adalah membatasi orang yang mestinya layak jadi tidak masuk ya dan buat saya itu harus nol sesungguhnya sehingga semua orang memiliki kesempatan yang sama Oke untuk melakukan uji kompetensi dalam forum kontestasi kepemimpinan besokin itu pendapat ikusi biasanya celentang tapi bener ilmu godak gadek gado menurut jenengan harus dibatasi harus minimal 20% keterwakilan di DPR terus 20% untuk mendapatkan rekom terus syarat-syarat itu buat jenengan itu sebenarnya Hai seperti apa di kacamata seorang guslah sing yosin diwocok atau kok kitab-kitab klasik itu seperti apa ya kalau menurut saya itu sangat setubuh sekali dengan mas asis itu apalagi dikatakan oleh sahabat ludfi tadi mohon maaf was istimewa istimewanya apa kita ingin menunjukkan kapabilitas kita Hai ya OPPO AWDW kuat opora isopora di samping kita mengembang pemimpin seorang pemimpin itu kan harus jujur adil Hai gimana tidak adil karena kita sudah menjadi publik figur iya kan bisa dari kan itu kan Nah sekarang kita mencari aku katanya tadi OPPO kan kita ngonton dia kita mengeluarkan amplop kita mem apa namanya memberikan sesuatu kepada orang lain itu kan hanya sekedar instan gitu hanya instan tetapi ketika kita nanti berdiri di atas jadi publik Hai kemudian kita jadi pemimpin apa yang harus kita lakukan mereka juga bertanya-tanya ikinku aku membalik Norbondo taora ikinko masyarakat gara-gara percaya taora ya contoh Gus makin aja sederhananya kalau Gus makin ini kan pemimpin umat gitu kan Hai saya nanya Gus makin pernah ngasih amplop bagus supaya dianggap pemimpin umat hahaha yang ada amplop yang datangin kursus hahaha lah amplop-amplop itu kan sebenarnya hanya sebagai pemicu ya betul hanya pemicu sebagai pancingan aja kail-kail itu tadi terlihat bagus wapi marungno pancingnya wapi gimana ikan tidak datang betul betul nah masyarakat juga harus berpikir sebenarnya Hai berpikirnya gimana amplopi kilongkuk tiga mesadino gitu tapi masanya untuk lima tahun tahun lah pemimpin tidak berpikir tentang hal itu mereka hanya berpikir aku tadi aku iso jadi pemimpin pemimpin Kak kenal konmanya orang urus orang urus tahun aku aku tadi wes Sambon gimana Sambon sering nggak nemu pemimpin kayak gitu pemimpin singe oboy pokok istakei amplop limang tahun konmasyokat enggak kenal aku mbun aku orang urus kan kok ketemu limang tahun mana mbun yuk kata kowo sam aku gak tahu gua amplop gak tahu gelom terima amplop ya pantang ya soalnya itu kayak harga diri sama yang dibeli ya sampai jalan kemarin kosong di sini memang saya kepingin dari diri saya dulu ke masyarakat saya tidak menerima amplop boleh ditanyakan ke teman-teman untuk beliau ternyata lagi-lagi gedung DPR dan Balai Kota harus belajar ke trotoar ini bahwa saham ampun membiasakan dirinya dulu untuk tidak menerima apa amplop apapun untuk urusan pribadi beliau gitu sama mbun kira-kira kira-kira itu tiga calon yang ada di kota ini bisa nggak datang ya kira-kira ya dipaksalah didik enggak kok semakin si nargi gue ini pergi seriang enggak mau gusisah iya apa gusisah mau datangkan gusisah mau ngamankan itu mau datang-ngamankan itu mau datang-ngamankan tapi yang datangkan gusisah ini ini saya enggak ikut-ikut ini es pokok opo cari opo cari sama mbun siap sama mbun ya men-support ya Nah ini loh jadi ini bisa diambil contoh teman-teman bahwa ternyata dari trotoar ini sama mbun sendiri mendidik dirinya bahwa Hai aku enggak akan rimau amplop untuk untuk ditukuh suaraku gitu tapi kami cukup datang ke sini bawa visi-visi muopo terus konajaan omong wong-wong cili iki supaya kami merasa bahwa kami juga manusia ada pertanyaan lagi mungkin teman-teman monggo-monggo Gus Oh ya ya oke ada tadi pertanyaan apa itu Oke Mas Lutfi Mas Lutfi monggo jadi kalau soal adil tadi sudah selesai kita duga akan adil itu tentu adalah rekam jejak bahwa kemudian apakah itu akan linier yang memiliki trek-trekot buruk itu pasti buruk tentu tidak linier tetapi ya kalau ngomong langsung Iya tetapi ada banyak fakta di banyak tempat yang memiliki trek trek-trekot buruk itu mengulangi perbuatannya kembali kita punya banyak data soal itu 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 kita jadi ini saya garis bawahi lagi se-e-e Mr. AA Mas Aziz ini berpendapat bahwa biasanya yang punya trek-trekot buruk pada saat diberi kesempatan dulu memimpin datanya ketika dibeli kesempatan lagi untuk memimpin cenderung ada ada banyak fakta yang sudah mengulangi jadi faktanya yang paling dominan hipotesa beliau adalah cenderung mengulangi nah oke saya ingin masuk tadi seperti apa yang tuntas kasuskan juruan itu adalah proses hukum pada semua yang bertanggung jawab kalau itu Hai pidana itu tidak mensyaratkan bahwa ia menjabat terus tidak ya pidana itu adalah berlaku kepada siapa berbuat apa siapa dengan tanggung jawab apa berbuat atau tidak pada saat itu 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 pidana gitu kan Nah tuntas dalam terma atau dalam istilah rekan-rekan arema adalah bagaimana semua orang yang bertanggung jawab memikul tanggung jawab itu diproses secara jujur adil proporsional gitu kan nah karena sampai hari ini tentu kita tidak melihat arah terang ke sana kan begitu belum puas ya jadi artinya arema belum puas terangnya aremania itu barang mati Oke aremania-nya-nya keluarga korban Yes dan begitu itu kira-kira tambahan ya ya gimana lagi ini temanya sak jane pilkada loh tapi karena nolak lebih kurvasut pancet nang titip saham jadi bener itu saham gak salah sama apapun temanya ngkut titip titipan-titipan semacam ini tuh abad lho ya abad-abad sangat berat saya ngomong gitu juga sebenarnya juga berat soalnya mas hampon sendiri nggak bisa meluapkan emosinya yang kayak gimana pokoknya tuntaskan Hai kanjuan tapi sebenarnya kalau mau dituntaskan yo tuntas bisb ini gocak tapi karena merembetnya kemana-mana dan juga dari pemerintah pusat mungkin atau vivanya itu enggak enggak kepingin ada semacam borok sing di garuk meneh makanya kami mohon Hai untuk perwakilan dari kurvasut dan aremania pilkada yang sekarang ini dan pemimpin yang akan datang setidaknya dan harus menuntaskan sampai setuntas-tuntasnya Hai kurban kanjuan Assalamualaikum warahmatullah barakatuh merdeka 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 buat selama-lamanya ya salam satu jiwa awal ini wari mahu jadi aku gak membahas pilkada Mas gak membahas sopo singkat tidak di gubernur singkati bupati singkati wali kota Insyaallah nguk sing menang yo Hai yorong sing dikehendaki ikuan sing dikehendaki karena masyarakat Indonesia tentunya sekat saat ini peta politik dari kita dididik digembleng oleh alam semesta oleh gusti Allah oleh kanjeng Nabi oleh poro wali dengan pengalaman 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 tak kira masyarakat semakin pinter lah Hai masyarakat semakin pinter semakin pandai semakin cerdik semakin cerdas melihat dari yang disampaikan tadi kiwoy masyarakat sudah tidak bisa dibohongi tidak bisa diarahkan apalagi hanya dengan calon Hai gusti alaikang elano ngarah noong lagi mergoram ini YouTube mergoram ini bantengan rameni tontonan yang bertubi-tubi menjadi kecantuan masal jadi saat ini memang bisa dikatakan kita merdeka merdeka yang sesungguhnya karena merdeka yang sesungguhnya itu kita waspada dan tahu dan kenal dan paham tentang arti kemerdekaan yang tidak terikat oleh apapun kecuali gusti alaikang ngomongnya gusti alaikik soal gus-gus yang berdara wuih sempurraan ini guduk-guduk radikal judul apa jeneng eh yang intinya saya mengajak Hai kepada seluruh agama masyarakat melalui media pertelevisian yang ada ini nopo niki wajak TV Hai jadi pagak TV sorry sorry pagak TV jadi masyarakat yang ada itu sudah tidak bisa ditipu situ sangat-sangat sulit menipu masyarakat sekarang sudah tidak bisa dipinteri sudah tidak bisa dikibuli iya paman emak disokok nggawe duit dari yang disampaikan bolo-bolo gus-gus Wow teman-teman pergerakan tadi nampaknya sangat jelas dan sangat transparan kegelisahan kegelisahan keresahan keresahan kesimpulannya nopo bahwa masyarakat saat ini masyarakat tewis pinter masyarakat TV serdas tidak karena disumbang tidak karena dipandekan atau disekolahkan tapi cerdase pinteri masyarakat atau rakyat malang rakyat mergokerep dihapusikan gitu kesimpulannya seperti itu pinter mergokerep dihapusik lagi cek kakak busan mana mungkin juga gak membahas belum gak membahas gubernur gak membahas wali kota enggak bahas bupati malah ketika tadi muncul ya apa nasibnya korbankan juruan itu aku lebih langsung metu aku langsung-langsung seterungku langsung mak klik ngol padahal aku nampak ngurungok no begitu ngomong korbankan juruan itu enaknya macam apa dimunculkan ya nggak ngajak-ngajak loh yo itu ngajak-ngajak golput itu boleh nggak Hai boleh nggak boleh kan aku nggak ngejak tapi yo jelas luya redaksinya jelas aku nggak ngejak golput tapi masyarakat serdas dong yang membahayakan kecerdasan ini nanti menggiring aremania terus golbut terus apa pilkada gak terus kosong KB terus bisa sukses gak pilkada ketika aremania ini golbut gara-gara gara-gara apa ya kan juruan gak tuntas sebagainya yang dititipin kok paling podoh jadi ini sekali lagi saya tidak mengajak-ajak cuma masyarakat ini yang cerdas kata gak cerdasnya apa bentilnya dicekok dengan berita-berita yang seperti itu dan medianya sudah media transparan semua gak ada tutup-tutupan sehingga saya secara pribadi mudah-mudahan pemimpin yang terpilih nanti bisa membawa amanah penderitaan rakyat tentunya beliau-beliau korban kan juruan tapi saya juga boleh usul dong saya boleh usul dong jadi kondisi yang terjadi saat ini kalau kita mau ngaji bukan kitab Arab tapi kitab Jowo tapi masih ya kitab Jowo itu tulisannya wali wali Jowo duduk wali Arab kan gak kudu Arab apa wali gak kudu gak kudu bener kudu saja bener kudu Arab Jowo ya untuk jadi wali ini Radenronggo Warsito pujangga keraton Surakarta Hadiningrat saat kekuasaan keraton Surakarta Hadiningrat itu beliau adalah santri Tegal sehari santrinya Kiai Haji Hasan bersahari pondok gebang tinatar ponorogo beliau hafal Quran alim kendel sekti waskito salah satu bukti kewaskitoannya adalah ketika beliau sudah meninggal beliau meninggalnya era 1800 dan saat ini sudah 2000 ya berarti 200 tahun yang lalu ini menceritakan kehidupan wali 200 tahun yang lalu yang eksis ajarannya sampai sekarang masih bisa dibuktikan tentang apa beliau nulis di dalam serat jangkaning jaman Nusantara itu nanti akan terkena pagebluk dengan ditengarainya jaman kolobendu ini bukan kelenek ini kitab-kitabnya wali jawa ini mau gak gus-gus nanti jadikan bahan kajian seka ngaji kitab Arab santri ini sehingga kelen wali jawa jaman kolobendu santri kemudian tanya jaman kolobendu ini kenapa mbak ronggo jaman kolobendu jaman kolobendu kolobendu itu waktu bentu itu ribet balak musibah serimpetan penghalang dan sebagainya maka santri pun bertanya kapan itu terjadinya mbak mbak ronggo waris itu ngerti ini itu gak ngerti wali jawa ini mbak ronggo mbak ronggo mbak ronggo mbak ronggo mbak ronggo ngerti tapi itu gak ngerti lo kok ngerti lo kanjeng nabi ini ngerti tapi itu gak ngerti ketika sahabat bertanya ya rasulullah kiamat itu kapan dibuka titik ciri-ciri ini ciri-ciri kiamat tapi wak ciri-ciri ini aslinya ngerti beli mbak ronggo ronggo setialah toto kromoli kalau goli setialah itu wali-wali jawa yang mas gak ngerti kemelindri gak ngerti kemeru makanya lelik dukun ngerti muni ngerti manang bakal leliki leliki ratu wadil gundul mucopot gundul mucopot jadi saya kira belajar dari mbak ronggo waris itu seorang pujangga yang terpilih di kraton solo dia mengatakan zaman kalau bendu itu nanti terjadinya rikalane ono rikalane ono ketika ada pendito narbuko wiwarane neroko pendito itu tujuh ini ini kesepakatan para ulama para kiai para pujangga zaman itu tujuh pendito itu tujuh narbuko itu pintu pintu itu lawang lawang itu sembilan kok itu lawang sembilan bolongan itu sungguh pas dan ditunggu bareng bareng meripat loro kuping loro erong loro lambe siji yang ngeser loro tadi di duwer itu yang loro ngeser ngarep karumbuni gak bercoyong kok mulim bro atau dilaun bolong tawara sungguh asline 10 11 rola yang telu buntet pak topik sing telu buntet saya akan sangat percaya sama jeneng lagi oke mergot tukang teluk bolongan oke oke aku paham jadi kita dibahas bolongan ya bro duduk sing buntet sing dibahas sing bolong jadi jadi tadi jadi 7 penditop itu narbuko itu 9 wiworo itu lawang lawang juga 9 ngeroko itu siji karena tidak buka cabang ngeroko siji suarga ya siji tidak buka cabang cabang surga ini tidak masyata di panjang suarga loko itu cabang suarga 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 loko jadi suarga siji ngeroko siji loh ini kok aturan gitu lah inilah yang dimakan condro sengkolo condro sengkolo perhitungan berdasarkan garis edar rembulan ada soryo sengkolo juga peredaran matahari kemudian untuk musim namanya pranotomongso wong jawa wong bian itu mengenal alam itu dengan pengalaman pengalaman keilmuan keilmuan yang luar biasa zaman wali ada condro sengkolo soryo sengkolo dan pranotomongso onorendeng onoketigo dan sebagainya nah ini kalau membaca bagaimana sudah keluar angka loh 7991 bagaimana cara membaca condro sengkolo sebelumnya biar tidak jauh-jauh kalau penjenengan biasa biasa ziaroh wali sengkolo coba nanti makam sedayu kemakam sedayu keageng sedayu jadi ngeresek lurus nungotok duk ke utara sebelum ke barat disitu ada lelon-lelon sedayu ada masjid jamek sedayu di gapuronya itu masih ori masih ori ada condro sengkolo penandaan berdasarkan garis edar rembulan condro sengkolo ini dibalik 7991 tadi dibalik 1997 katanya mbak ronggo warsito tahun sewu sangang atus sangang puluh pitu nusantoro bakal kenopak gebluk sing diarani jaman kolo bendu bener tak belia tidak bisa membuktikan yang membuktikan kita ini tulisan lama yuk kita buktikan buktinya apa buktinya santri menang gurunya menang cuma peninggalan saja peninggalan apa itu Kak Arifan katanya mbak ronggo warsito buktinya ada tiga buktinya santri tanya buktinya apa atau ciri-cirinya jaman kolo bendu tadi apa yang pertama jago tarung jerukurungan ayam jago bertarung di dalam kurungan dalang mayang mungkur kekelir sing nonton podo nangis tiga ciri lah sekarang kita yang membuktikan karena kita hidup di jaman sekarang saya kelahiran 82 berarti 97 SMP kelas seluruh 97 puluh SMP kelas seluruh sudah bisa membuktikan apa yang terjadi saat itu jago tarung jerukurungan ini Pak Semon Pak Semon Wali Jowo jago tarung jerukurungan terjadi keributan pertarungan di dalam satu wilayah satu kalangan antara pribumi dengan pribumi antara warga NKRI dengan warga NKRI benar enggak oh bener peristiwa trisakti peristiwa poso peristiwa sampit timur timur lepas ditambah meneh turunnya Pak Harto itu apa peristiwa peristiwa santet dukun santet dan isunin ninja itu korbannya luar biasa jago tarung jerukurungan dalang mayang mungkur kekelir kekelir dalang di depannya kekelir kekelir di depannya jaman kalau bentuk itu dalang mayang mungkur kekelir jadi wayang tarung provokasional provokasional wanten cuma mendelik mendelik dalang mayang ngungkur kekelir yang nonton podo nangis yang nonton ini pasti yang nonton masyarakat kawulo cilik warga masa masyarakat yang nonton podo nangis yang nonton seorang rakyat apakah benar yang jadi korban rakyat peristiwa sampit yang jadi korban pejabat seorang rakyat peristiwa apa itu terisakti pejabat sama rakyat rakyat gak ada pejabat jadi korban selamat kabin pejabat selamat kabin peristiwa dukun santet pejabat sama rakyat yang jadi korban rakyat peristiwa ninja yang jadi korban rakyat sama jabat rakyat rakyat jadi korban tahun 1997 lah si santri tanya kembali mbah rampungnya kapan pageblok niku rampungnya kapan sama mbah waronggo warsito diwangsuli rampungnya pageblok niku menawi wanten kalau ada pendowo mulat sirnaning temanten pendowo itu lima mulat itu melihat melihat itu mata bilangan mata ada dua sirno itu hilang kosong temanten niku dua sak jodoh lah condrosengkola lagi dibalik selesainya jaman kalau bentuk ini kapan dahwe mbah ronggo warsito pendowo mulat sirnaning temanten itu muncul angka kalau dibaca terbalik 2025 2025 jadi nanti keruputan keruputan carut marut benceng cueng gitu kekisruan kekisruan perpecahan perpecahan ini kalau menurut mbah ronggo warsito rampungnya tahun rong ewu selawih bener nambah langit duka kita buktikan saja orang kita ini cuma membaca serat tapi kalau mbah ronggo warsito yang menulis saya yakin hakul yakin ainul yakin husnul yakin pasti terjadi cuma syaratnya kita persiapan mulai saat ini syarat kesuksesan kejayaan itu apa kalau kita belajar dari sejarah syarat kesuksesan kejayaan di Indonesia di Nusantara itu adalah persatuan dan kesatuan NKRI harga mati lele gak bersatu mas ya NKRI harga diskon ya kalau gak bersatu apakah apakah panjongko ini masih bisa terjadi relevan masih bisa kalau rakyat tidak bersatu gara-gara pilkada bubar gegeran carut marut keseru gak karu-karuan apa yang tidak pecah saat ini gak mek gelas mas gak mek lampu sih gak pecah NO rawan dengan kepecahan struktur dan kultur ini ngerti kalau sudah tersebar di media sosial partai-partai besar partai-partai yang memiliki masalah masa apa itu masa fanatik itu mulai berebut hingga rawan perpesaan muslep-muslep musawarah luar biasa musawarah luar biasa sebagainya jadi rawan perpecahan apa yang gak pecah saat ini rawan perpecahan rawan disinte gerasilah kalau itu terjadi ya jengkone baronggo warsito mungkin akan mundur apakah bisa sangat bisa saya bertanya kepada teman-teman yang senang membaca literasi sejarah mojopait itu usianya 300 tahun mojopait itu usianya 300 tahun dengan penataan disiplin ilmu tata negara yang seperti itu aja gara-gara perang saudara hancur bubar kok singosari 200 tahun hampir 200 tahun gara-gara perang saudara bubar kediri gara-gara perang saudara jadi pemicunya ini perang saudara nah ini nanti gelanggang-gelanggang medan-medan perang saudara ini di depan mata di depan mata ini kalau kita berbicara 1997 yang akan berakhir 2025 peristiwa kekanjuruan tahun 2022 kanjuruan 2022 puncak-puncak ekolo bentu berarti kan selesainya 2025 kalau sekarang 2024 puncak-puncak ekolo bentu ini puncak-puncak Pak Geblok ini harus waspada kita karena panjangko kalau benar akan jadi bulat akan ketemu tapi kalau sampai segini yang munyir mana cokromagilingan obat nyamuk namanya panjangko cuma doanya mbak ronggo warsito mugo-mugo jaya tahun rong selalu gitu lah maka sekarang prioritas mawan kagikito yang apapun kegiatan yang berdampak kepada persatuan kemanunggalan persatuan kemanunggalan kerukunan itu yang kita prioritaskan kegiatan apapun kegiatan apapun berbangsa berbudaya bermasyarakat di Nusantara ini di NKRI ini saat ini yang potensinya adalah potensi persatuan dan kesatuan itu yang kita utamakan kalau potensinya adalah silikinji potensinya perbedaan perpecaan dan sebagainya rodok dihindari jadi terjadinya apa mas terjadinya peristiwa kanjuruan itu puncak-puncaknya kalau bentuk di pembukaannya kayak ngonun danio mungkin puncaknya kayak ngopo nah ini kita harus waspada kemudian kalau kita jalinkan kepada dawuh-dawuhnya para ulama-ulama kiai-kiai sepuh bahwa negara kita ini adalah negara yang didoakan oleh kanjeng nabi didoakan oleh poro wali dan diayomi karugustyalah karena apa memiliki lambang berwarna merah putih jadi saya dapat lejangan dari ulama sepuh bahwa kanjeng nabi itu diberikan gambaran kejayaan umat akhir zaman umat beliau dari timur sampai dari barat itu diberikan tanda kejayaan umat ini berwarna merah dan putih al-ahmar wal-abiat jadi warna merah putih itu ternyata lambang kejayaan nabi jadi kalau ada orang hormat merah putih mengibarkan merah putih jangan dikira togut ngajinya kurang aduh berarti karena ini merah putih ini ternyata lambang kejayaan umat nabi dan negara kita berbeda merah putih itu kanjeng nabi berdoa kepada gusti Allah umat yang memiliki bendera warna merah putih tadi tanda merah putih tadi al-ahmar wal-abiyah tadi meskipun belum NKRI kita sudah kenal dengan jenang abang masang kuda-kuda yang gakwe kain abang kain putih saat itu kan seperti itu kanjeng nabi ini kalau dari sisi kesantrian kanjeng nabi umat yang genteroni abang kalau putih mau dijamin pasti kalau gusti Allah karena mengkabulkan doanya kanjeng nabi tidak akan binasa gara-gara pagebluk pagebluk penyakit aman kita pandemi lewat sudah dan kita dicerdaskan dari pandemi itu satu yang kedua tidak akan terjadi kelaparan jadi bangsa kita mulai zaman kuno dulu gak ada kitab sejarah yang menceritakan negara ini kehabisan makan atau kecingkerangan pangan sampai kelaparan gak ada kalau sampai ada kelaparan lumbungnya dibakar dan itu perang Sultan Agung lumbung padi dibakar tapi kalau secara alaminya tidak akan pernah terjadi kekurangan pangan satu pagebluk pagebluk rupo penyakit selamat pagebluk rupo kekurangan pangan atau kelaparan selamat yang ketiga kanjeng nabi berdoa ya Allah hindarkanlah umat akhir zaman dari peperangan gusti Allah mendel gusti Allah mendel jadi peperangan ini sangat mungkin terjadi dan ketika perang dengan bangsanya sendiri gusti Allah gak cawe-cawe nabi gak cawe-cawe lagi makanya dari sini kita bisa mengambil kesimpulan kalau saya ngomong disini izinkanlah untuk ya prioritas kanjuruan itu mas sopo sing isong ngancani kanjuruan sampe tuntas iku bolon neketo ane wes gak sanggup ojek dibolo wes ngonwai kan enak keto ane gak sanggup nemek sanggup tapi gak onok langkah nyata ya gak usah dibolo are maninya kan wake perkoro caranya golpu dan sebagainya itu urusan masing-masing aku gak ngongkon loh ya tapi kok are ngongkon sama niki aku gak ngongkon redaksinya colong diulang nanti diputar lagi aku gak ngongkon loh ya kaki cari aman ya cari aman jadi alaman alaman min zawa lil iman amin 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 mohon maaf lahir batin mari dengan semangat fangkihu matobalakum minan nisa masna wa sulasa warubah kita gelorakan semangat untuk menjaga kerukunan di nkri matur suwan khususnya wilayah malang raya wawul maafiq wa wami tarik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya saya no komen untuk ayat quran tadi yang terakhir itu karena aku waga kekiran biar orang wedo aku males wis males wis skala mending ngalah wis nyewocot aja yang kami iya nyewocoti langsung goblok ya podcast goblok ini ya jadi kita punya PR teman-teman nanti produsernya kesisa dapat PR untuk tiga calon wali kota dateng langsung kita tanya nanti siap keberbihanya pada kita karena kalau kita punya pemimpin gak punya keberbihan pada yang kita mau dia bukan pemimpin yang sesungguhnya mungkin itu apa namanya kata penutup dari saya lanjut ke Gus setidaknya begini kalau memang nanti terjadi untuk tiga pemimpin yang ada calon-calon pemimpin yang ada dan bisa datang kita juga bisa nimbrung bareng-bareng yang paling utama memang benar terima kasih jadi jadi kanjuran itu memang harus dituntaskan kemudian kalau kita lihat memang para ulama para alim kemudian yang mendahulu kita para suada para palawan-palawan itu memang mendedikasikan dirinya untuk negara makanya sampai ada bineka tunggal ika berbeda-beda tetap tapi satu jua makanya ditambahkan Mbak Mun itu sama belianya Al-Makfur lah Mbak Mun itu NKRI harga mati lah itu kan sudah menjadikan poin khusus dari kita sebenarnya Indonesia itu kuat 350 tahun kita dijajah gak nonton kelaparan mereka yang menjajah malah kelaparan orang kalah perang tapi wadi mati kok kelaparan kita makan pokong oke masuk entah makan telok entah ya oke orang menceret iwan mereka hanya menganggap apa kita remeh tapi sebenarnya kita sangat solid sama saudara tapi yang terpenting mudah-mudahan mulai dari dulu penjajahan sampai nantinya anak turunnya WDW moga-moga Indonesia tetap solid NKRI harga mati wallah alam biso jadi tema kita kan hari ini adalah pilkada 2024 mungkinkah akan lahir pemimpin yang prorakyat kita harus yakin itu gak boleh kita menyemai pesimisme pesimis itu gak boleh kita harus optimis optimisme kita itu adalah dibuktikan dengan memilih pemimpin tidak karena tebalnya amplop tidak karena pemberiannya tetapi karena memang sosoknya itu memiliki rekam jejak yang baik sosoknya itu memiliki visi yang baik yang masuk akal untuk diimplementasikan untuk dijalankan begitu ya nah kemudian yang kedua saya sangat sepakat bahwa bila tiga calon kepala daerah di Malang ini duduk di tempat ini itu harus ditagih komitmen bagaimana kemudian mengawal penuntasan kasus kanjuruhan kalau ia memiliki komitmen maka besar kemungkinan menurut Kiardi kita polo kita dukung dia dan kita tidak akan diam kita akan terus koreksi kita akan terus ingatkan kita harus ingatkan betul bahwa mereka berada di jalan yang salah misalnya inilah kekuatan civil society kekuatan masyarakat yang dari trotoar proletar ini yang memberikan pesan penting bahwa jangan main-main mengelola negara jangan main-main mengelola wilayah jangan main-main mengelola daerah dan jangan main-main mengangkangi mempermainkan rakyat maka pemimpin yang memiliki visi visioner dia betul-betul ingin bagaimana memajukan sebuah kotanya sebuah kabupatennya sebuah daerahnya adalah kita dukung bersama kalau tadi Kiardi menyampaikan masna watula tawarubah ini menarik kita gak usah mengartikan kita aja yang tahulah ya ya gak usah diartikan ini polemik nanti kalau kita artikan itu tidak ada tidak ada perbedaan disitu tidak ada berbedaan cuma hanya ingin menambahkan fa'in khiftum ala ta'adilu fawahidah ya itu berani terbang lekon gak iso berbuat adil si jiai si jiai ya saya ingin saban pasti kalah karena dia pelaku dia praktisi dia menang praktisi aja betul kalau kita tingkatan diskursus kalau kita tingkatan diskursus kita kalah kalau sama dia saya ingin saya ingin menutup bahwa apa yang kita lakukan hari ini apa yang kita sampaikan hari ini itu akan ditulis oleh sejarah bahwa dari tempat inilah harapan-harapan bagaimana Malang berkemajuan dan ini harus terus dilanjutkan Gus Iza siap kita terus optimis kita tidak boleh pesimis kita terus menyemah yang namanya persatuan dan kesatuan bersatu untuk membolo mereka yang memiliki komitmen menuntaskan kasus kenjuruan wassalamualaikum rwb ya luar biasa sekali kita tutup podcast trotoar edisi kali ini semoga nanti gak kapok sama Mambon buat podcast trotoar lagi produsernya Gus Iza nanti ada tantangan tiga calon wali kota untuk datang ke sini karena bagaimanapun kita harus sudah mulai berpikir ketika masyarakat mulai bersatu dan masyarakat mulai berkomitmen untuk menjadi sebuah community power komunitas yang memiliki power yang memiliki tujuan jelas saya yakin bahwa negara harus mendengarkan karena ketika negara tidak mau mendengarkan contohnya podcast trotoar ini maka cuma ada satu kata lawan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh walaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati